Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hangat teman-teman digital marketer jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman review dan di kesempatan video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih jauh tentang ever hosting nah seperti namanya ever hosting ini adalah sebuah platform baru yang baru di launching minggu kemarin di market luar ya ini merupakan platform yang menyediakan hosting yang murah untuk teman-teman yang membutuhkan fasilitas hosting untuk bisnisnya jika teman-teman belum memiliki dana budget lebih untuk mendapatkan layanan premium yang bagus yang dari brand-brand ternama seperti Niagara Hoster dan lain-lain teman-teman bisa memanfaatkan ever hosting ini sebagai alternatif murah meriah yang bisa teman-teman dan manfaatkan untuk menjalankan bisnis nah seperti yang teman-teman lihat di sini adalah halaman penjelasan atau selespek dari ever hosting ya jadi get unlimited hosting for a low time one time price jadi sekali bayar nih ceritanya nah disini bisa teman-teman lihat ya ada fitur lengkapnya bisa teman-teman kalian lihat di selespeknya masih dalam bahasa Inggris jadi disini tanpa biaya bulanan 100% newbie friendly interface untuk c-panelnya ente c-panel waktu apa ya nanti saya akan tunjukkan dalemannya ya disini saya tunjukkan dulu apa namanya oh selespeknya nah disini step satu teman-teman tinggal login saja kemudian add domain name kemudian eh choose preferred website ya bisa untuk WordPress juga ada auto-installer ya bisa jadi tinggal satu klik-klik langsung eh platformnya akan melakukan instalasi WordPressnya ini mendukung ini bisa PHP PHP script ya maksudnya kemudian WordPress juga bisa kemudian HTML juga bisa banyak sekali nah kemudian step ketiga ya akses and kontrol website from anywhere jadi akses dari mana saja karena memang ini platform hostingnya jadi otomatis untuk menggunakannya harus terkoneksi dengan internet dulu nah secara garis besar teman-teman sudah paham ya jadi apa itu ever hosting dan apa saja yang ditawarkan secara ringkasnya seperti itu nah disini bisa teman-teman lihat ya ini ini adalah statistik 7 hari terakhir ya dia masuk di apa namanya vendor terbaik bisa teman-teman lihat ini produk salah satu produk yang paling larisnya ever hosting faster hosting with no limits Oke disini saya akan menunjukkan dalemannya ya seperti yang teman-teman lihat ini adalah daleman dari ever hosting jadi disini mirip sebenarnya dengan c-panel pada umumnya jadi menunya juga mirip saya kira teman-teman tidak akan mengalami kesulitan dengan menggunakan ever hosting ini nah disini juga ada file manager kemudian ada domain subdomain autoacet l kemudian macam-macamnya php myadmin kemudian dan database manager ya kemudian ini ada email account DNS zone editor punya lengkap disini ada ini apa ya saya sendiri juga kurang paham ya teman-teman nah disini ada php selector ada beberapa script yang mungkin memerlukan versi php yang lebih tinggi atau lebih rendah bisa teman-teman setting disini kemudian disini ada file manajemen antivirus file manager nah biasanya kalau kita untuk hosting itu paling sering di sini ya file manager kemudian disini juga backup bisa teman-teman lihat ya Oke ini file manager kebetulan saya sudah install satu blog juga ya di sini blog tips over my ID ini eh saya bisa install di subdomain blog tips over my ID nah ini saya akan buka saya akan coba buka ya tunjukkan ini cukup cepat ya teman-teman bisa teman-teman lihat nah langsung-langsung terbuka ini kembali lagi sup nah bisa teman-teman lihat Oke sup nah sangat cepat sekali jadi cukup baguslah untuk teman-teman manfaatkan sebagai alternatif yang meriah-meriah untuk hosting Oke kita lihat lagi di sini bisa teman-teman tambahkan domain ya tembakan domain ataupun tambahkan subdomain jadi seperti yang tadi ini website ini saya install di subdomain nah untuk tambahan new domain tinggal klik klik saja add new domain sini nama domain nanti akan otomatis dia membaca patch di sini kemudian teman-teman klik save seperti itu oke di sini ada add-on nya ada script deskrips bisa di install dia di install ya dipilih terserah mau pakai yang mana UH CMS juga bisa kemudian macem-macem lah oke tapi saya jarang pakai ini ya kalau paling cuma pakai untuk apa install script webb saja ataupun install WordPress untuk landing page seperti itu oke di sini ada install install mungkin ada data ya detail instalasi kita nah ini seperti yang teman-teman lihat di sini ya ini ada blog tips over my ID nah disini ada roadnya bisa teman-teman lihat Oke jadi untuk menggunakan ini sangat mudah sekali ya teman-teman dan sangat cepat juga nah kebetulan ini masih kosong ya masih kosong di web ini masih kosong belum saya masuk apa ini masih website kosongan web kosongan ceritanya seperti ini Oke sekiranya itu saja review dan demo dari ever hosting ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan sukses selalu buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh